Memasuki babak kedua, Meksiko terus menekan pertahanan Polandia. Namun, beberapa peluang Meksiko belum berhasil membuahkan gol. Drama terjadi di menit ke-5-4. Rumpan pemain belakang Meksiko di pertahanan sendiri dipotong pemain Polandia dan berdua serangan balik. Penyeram Polandia, Robert Lewadowski, yang menerima bola dicatukan di dalam kotak penalti. Setelah melihat VAR, Wasid memberi penalti bagi Polandia. Robert Lewadowski yang mengeksekusi penalti gagal memberikan skor bagi Polandia. Bola sepakan Lewadowski berhasil ditepis penjaga gawang Meksiko, Guillermo Ochoa. Memasuki menit-menit akhir laga, kedua tim saling serang. Namun, tidak ada satu gol pun yang tercipta. Pertandingan ini pun berakhir dengan skor imbang 0-0.